Di malam terakhir sebelum mereka meninggalkan tempat itu, salah satu dari temannya ini kesurupan. Nah, temannya yang kesurupan ini mengatakan, Cung, kalau kamu mau pulang dengan selamat, kalian tinggalkan kayu-kayu itu disini. Tapi, kalau kalian memaksa untuk mengambil kayu-kayu yang ada disini, menghancurkan rumah kami yang ada disini, teman kalian tidak akan bisa pulang. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, Sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya, rio.wijaya91. Karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah misteri. Di sebuah kisah misteri kali ini, sesuai requestan dari sahabat-sahabat semua, Insya Allah saya akan menceritakan tentang kisah gaib desa Mentawa, desa hilang yang berada di Provinsi Jambi. Jadi bagaimana kisah misteri ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang telah merequest untuk saya menceritakan tentang desa gaib yang ada di Jambi, yang kami sebut sebagai desa Mentawa. Sebelum saya menceritakan kisah ini, sebelumnya saya ingin meminta izin untuk saudara-saudara yang ada di Jambi, sahabat-sahabat yang berada di Jambi, untuk saya membawakan kisah ini. Mohon maaf jika di dalam kisah ini saya ada salah-salah kata, salah penyebutan dalam penyampaian kisah ini. Dan kisah yang akan saya ceritakan tentang desa gaib Mentawa ini saya ambil dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi di Jambi, tepatnya di salah satu kabupaten yang ada di Jambi, yaitu di Kabupaten Sarolangun, di desa air hitam, dipercaya, disanalah, letak desa gaib Mentawa. Tapi untuk titik koordinat pastinya, itu belum bisa dipastikan. Beberapa ahli sudah mencoba untuk mencari tahu di mana letak desa gaib Mentawa ini. Tapi mereka sama sekali tidak dapat menemukan titik koordinatnya. Jadi, kisah yang akan saya bagikan ini akan saya bagi dalam beberapa part. Mungkin kisah ini sahabat-sahabat suka dan kisah ini bisa berlanjut. Pertama, yang akan saya ceritakan ini adalah asal-usul desa Mentawa dan beberapa kisah misteri yang dialami oleh masyarakat setempat. Kejadian-kejadian misteri yang dialami oleh masyarakat setempat terkait dari desa Mentawa ini. Dan di kedua nanti, saya akan menceritakan pengalaman seseorang yang pernah tersesat di desa Mentawa. Beliau masuk ke desa Mentawa, beliau bisa melihat kehidupan yang ada di sana. Dan yang ketiga, saya akan menceritakan kisah seseorang yang menikah dengan warga gaib di desa Mentawa. Mereka memiliki seorang anak dan kehidupan mereka berjalan seperti manusia pada umumnya. Jadi, di bagian pertama ini, saya akan menceritakan terlebih dahulu asal-usul dari desa Mentawa. Desa Mentawa yang terletak di Kabupaten Sarulangun, tepatnya di desa Air Hitam, ini memiliki sejarah menurut sejarah yang sering diceritakan oleh masyarakat setempat. Kejadian ini terjadi di waktu zaman penjajahan dulu. Salah satu desa yang ada di Kabupaten Sarulangun, tepatnya sekarang ini, itu ada sebuah pemukiman yang cukup padat. Di sana, orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang yang sangat taat sekali dalam menjalankan ibadah. Banyak juga yang mengatakan orang-orang yang tinggal di sana itu merupakan Hatam Quran atau Hafiz Quran. Nah, di saat penjajahan Belanda, mereka yang ada di sana sama sekali tidak ingin disentuh oleh Belanda. Sedangkan informasi yang mereka dapat, sudah dapat nih, bahwa Jambi sudah diduduki, kota Jambi sudah diduduki oleh tentara Belanda. Tentara Belanda sekarang sedang menuju ke arah uluan, yaitu menuju ke sekitaran daerah Mentawa ini. Nah, masyarakat setempat yang ada di sana mulai berkumpul. Mereka membicarakan gimana caranya kalau kita nggak terjamah oleh tentara Belanda. Nah, dari rembuan itu, dari kesepakatan antara masyarakat yang tinggal di desa Mentawa, salah satu warga yang ada di sana mencetuskan, kalau desa ini kita tutup saja dengan limunan. Nah, limunan itu adalah sebuah ilmu ya. Jadi, kalau desa itu ditutup dengan limunan, orang tidak akan dapat melihat di mana letak desa Mentawa. Kehidupan mereka tidak akan dilihat oleh masyarakat yang ada di luar desa Mentawa. Dan ide ini pun diterima oleh temenggung atau kepala desa yang ada di sana. Dicarilah orang yang bisa memasang limunan di desa Mentawa ini. Menurut cerita, salah seorang warga yang ada di desa Mentawa yang memiliki kemampuan kebatinan yang sangat tinggi sekali. Beliau menyanggupi untuk memasang limunan di desa Mentawa setelah semua direncanakan. Limunan pun dipasang di desa Mentawa. Di empat pejuru mata angin yang ada di desa Mentawa, ditanamlah syariat agar desa mereka tidak terlihat dari pasukan tentara dan tidak terlihat dari masyarakat luar. Singkat cerita, limunan itu pun dipasang. Jambi pun mulai diduduki oleh Belanda dan Jambi pun mulai dijajah oleh pasukan Belanda. Menurut cerita, ketika Jambi ini dijajah oleh Belanda, masyarakat-masyarakat yang berada di sekitaran desa Mentawa ini kan tahu. Kalau desa Mentawa ini letaknya di sini, mereka sering keluar masuk desa Mentawa, tapi ketika limunan itu dipasang, masyarakat yang ada di sekitar desa Mentawa ini seolah-olah kehilangan desa Mentawa. Desa itu lenyap dalam semalam. Dan warga-warga desa Mentawa pun melihat aktivitas orang yang kebingungan. Kok desa Mentawa bisa hilang? Desa ini kok bisa hilang? Warga yang ada di dalam desa Mentawa ini pun yakin kalau mereka yang ada di dalam desa Mentawa, di dalam lingkaran limunan yang sudah dipasang ini tidak terlihat oleh orang yang ada di luar desa. Nah, waktu sudah berlalu. Indonesia sudah merdeka, penjajah pun sudah tidak menduduki lagi negeri Jambi. Di sini, warga Mentawa yang sudah terbiasa dengan limunan yang ada di desa itu. Mereka sudah tidak pernah lagi berinteraksi dengan masyarakat luar. Mereka pun rindu. Rindu untuk berinteraksi dengan masyarakat luar dan mereka pun berniat untuk membuka limunan di desa mereka. Tetapi, ketika limunan itu ingin dibuka, seseorang yang memasang limunan ini yang memiliki ilmu kebatinan yang sangat tinggi ini sudah meninggal dunia. Tempat-tempat di mana limunan itu dipasang, di empat penjuru angin di desa tersebut pun tidak tahu titiknya di mana, di mana ditanamkan syarihan itu. Dan akhirnya, limunan yang ada di desa Mentawa pun tidak dapat dibuka. Jadi begini, menurut beberapa cerita yang saya dapat, ketika orang yang memasang limunan ini masih hidup, warga-warga desa Mentawa ini masih bisa keluar. Keluar dari desa dan ketika mereka keluar dari desa, masyarakat Mentawa ini tuh seperti layaknya masyarakat biasa lah. Mereka terlihat dan mereka bisa berinteraksi dengan masyarakat yang ada di luar. Tapi ketika mereka masuk lagi ke desa Mentawa, mereka ini sama sekali sudah tidak terlihat lagi. Namun, ada beberapa pendapat yang mengatakan ketika limunan itu dipasang, masyarakat Mentawa ini mau dia berada di dalam, mau mereka ada di luar, masyarakat Mentawa ini sama sekali sudah tidak terlihat lagi. Nah, itu dua sudut pandang yang berbeda yang ada berkembang di masyarakat Jambi. Lalu, setelah masyarakat Mentawa ini tidak dapat membuka limunan, warga-warga yang ada di sekitar pun mulai memiliki pendapat. Kalau orang-orang yang tinggal di dalam desa Mentawa ini bukanlah manusia biasa, melainkan adalah dewa. Dewo yang saya maksudkan di sini itu bukan dewa yang ada di kayangan, melainkan makhluk gaib yang tinggal di bumi, yang sebangsa peri ya, sebangsa peri ya, seperti jin, seperti itulah. Tapi memang golongannya berbeda. Nah, padahal sejatinya, masyarakat Mentawa ini adalah masyarakat pada umumnya, manusia normal pada umumnya. Tapi, mereka yang tinggal di sana memang diberikan kelebihan oleh Allah SWT karena ketaatan mereka beribadah. Lalu, setelah waktu berlalu, hebohlah kalau desa Mentawa ini sudah hilang dan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitaran desa Mentawa masih sering mendengar aktivitas di lokasi tersebut. Walaupun desanya sudah tidak terlihat lagi dengan mata Zohir, mereka masih sering mendengar aktivitas di kampung tersebut. Seperti ketika ada keramaian, seperti ada orang hajatan di dalam desa Mentawa. Warga-warga di sekitar ini mendengar. Kalau seperti ada orang ngaji, seperti ada orang yang sedang merhabanan, seperti ada orang yang sedang menabur Rabana. Jadi, tradisi di Jambi itu, kalau ada pengantin, itu diiringi dengan merhabanan, diiringi dengan kompangan atau Rabana, masyarakat-masyarakat yang ada di luar itu masih sering mendengar. Mendengar kalau di dalam desa Mentawa ini ada hajatan. Mendengar kalau di dalam desa Mentawa ini masih ada aktivitas. Warga-warga sekitar pun makin berpikir negatif. Mereka menganggap makhluk-makhluk yang ada di dalam desa Mentawa ini adalah makhluk gaib. Nah, seiring berita berkembang, berita tentang desa Mentawa pun tersebar. Kalau desa Mentawa ini adalah desa gaib. Warga yang di sana tidak terlihat, namun aktivitasnya masih sering terdengar. Hingga sampai zaman sekarang pun, masyarakat yang ada di sekitaran desa Mentawa ini masih sering mendengar aktivitas-aktivitas dan beberapa warga yang tinggal di desa Mentawa. Karena lokasi desa Mentawa yang ada di sekitaran daerah Sorolangun itu adalah hutan belantara. Namun, titiknya ini nggak tahu. Koordinatnya di mana, di sudut sebelah mana desa Mentawa ini di tengah-tengah hutan itu. Jadi, beberapa warga yang melakukan aktivitasnya di hutan seperti mencari kayu, mereka pergi berburu. Beberapa warga pun sering mengalami kejadian-kejadian misteri. Sebagian warga mempercayai. Kalau masyarakat ini, warga-warga yang mengalami kejadian-kejadian misteri ini, mereka melakukan kesalahan di tengah kampung gaib desa Mentawa. Nah, sekarang saya mulai masuk untuk menceritakan kejadian-kejadian misteri yang sering dialami oleh warga setempat. Yang mereka percayai, kejadian misteri ini terjadi di tengah kampung Mentawa. Ketika mereka masuk ke sana, menginjakkan kakinya, mereka nggak sengaja melakukan kesalahan dan mereka pun mendapat teguran dengan cara yang cukup keras. Nah, cerita ini akan saya ambil dari beberapa cerita yang mana ada cerita yang terjadi di tahun-tahun yang sudah lampau sekali ya. Dan beberapa kisah yang baru-baru terjadi di sekitar beberapa tahun yang lalu. Nah, kisah yang saya ambil dari cerita masyarakat yang terjadi pada zaman dahulu kala. Ini desa Mentawa ini. Ada seorang warga yang nggak sengaja menginjakkan kakinya di desa Mentawa itu memasuki di sekitaran hutan yang terdapat desa gaib desa Mentawa ini. Dia nggak sengaja menebang sebatang kayu. Jadi, memang kayu yang ditebangnya ini cukup besar. Dia pun nebangnya bukan untuk dikomersilkan, bukan untuk dijual, tapi papan dari hasil tebangan kayu itu untuk dijadikan rumah pribadi. Lalu, beberapa orang warga pun membantu untuk menumbangkan kayu besar itu setelah kayu itu tumbang. Di sini dia mendengar seperti ada teguran. Seperti ada suara orang tua mengatakan, Cung, kalau hidup tuh jangan terlalu serakal. Banyak kayu-kayu yang ada di pinggir hutan. Kenapa kamu mengambil kayu di tengah hutan ini? Ini rumah kami. Kalau kalian mau pulang dengan selamat, kalian tinggalkan kayu itu di sini. Tapi bisikan gaib itu sama sekali tidak didengar oleh si penebang kayu ini. Dia mengabaikan itu, dia anggap cuman ya, ini palingan halusinasi ku sajalah. Karena sebelum dia berangkat, tua-tua kampung yang ada di desanya memperingati, kalau kamu nanti nebang kayu, itu jangan terlalu masuk ke tengah hutan. Takutnya nanti, kamu menebang kayu di desa gaib mentawa. Nah, dia tidak mendengarkan, dia mau cari batang kayu yang besar, yang papannya bagus untuk dijadikan rumah. Dia pun menumbangkan sebatang kayu yang besar. Setelah dia mendengarkan bisikan gaib itu, dia pun mengajak kawan-kawannya untuk membelah kayu itu ya, dijadikan papan. Dan setelah mereka di dalam hutan itu sekitar tiga hari, mereka membawa perbekalan, mereka nge-camp di sana, beberapa batang kayu sudah ditumbangkan. Di malam terakhir, sebelum mereka meninggalkan tempat itu, salah satu dari temannya ini kesurupan. Nah, temannya yang kesurupan ini mengatakan, Cung, kalau kamu mau pulang dengan selamat, kalian tinggalkan kayu-kayu itu di sini. Tapi, kalau kalian memaksa untuk mengambil kayu-kayu yang ada di sini, menghancurkan rumah kami yang ada di sini, teman kalian tidak akan bisa pulang. Tapi, teman-temannya yang mendengar kalau kawannya ini kesurupan, sudah memperingati bahwa kayu yang ditebang ini adalah kayu yang terlarang. Mereka pun sama sekali tidak mendengarkan mengacukan peringatan itu. Mereka mencoba untuk menyadarkan temannya yang kesurupan. Dan temannya yang kesurupan ini mengatakan, Cung, kurang panjang ayat yang kamu baca. Kalau untuk ngusir kami yang ada di dalam tubuh kawan kamu ini, kurang panjang, Cung, ayat suci Al-Quran yang kamu bacakan. Lalu, orang-orang yang tengah membacakan ayat kursi, membacakan surat yasin, ini ya kebingungan. Karena, begitu, salah seorang yang membacakan surat yasin, baru di pertengahan ayat, sosok gaib yang ada di dalam tubuh temannya ini pun sudah membaca surat yasin itu sampai ke ujung. Dan, mereka pun meminta maaf, meminta izin kalau kayu-kayu yang akan mereka bawa ini bukan untuk cari makan tuh. Kami untuk buat rumah. Tapi si Datu ini sama sekali tidak mengizinkan. Jangan, Cung. Kalau kalian mau cari kayu, cari tempat lain. Kalian tidak tahu, kayu yang kalian tebang ini adalah rumah kami. Kalian telah menghancurkan rumah kami. Dan, sosok itu pun kembali memperingatkan. Datu ingatkan sekali lagi. Kalau kalian masih serakah, teman kalian tidak akan bisa keluar dari hutan ini. Dan sosok gaib yang merasuki temannya ini pun keluar. Setelah temannya siuman. Di sini mereka dilema ya, kayu ini kita bawa apa enggak. Tapi dasarnya manusia yang punya keserakahan, mereka nggak mau rugi, mereka berpikir ya, sudah tiga hari kita di sini, masa iya? Kita pulang ke kampung sama sekali tidak membawa hasil. Mereka pun mengabaikan peringatan dari sosok gaib tersebut. Singkat cerita. Empat sekawan yang pergi menebang kayu di tengah hutan ini pun, membawa hasil tebangan mereka ke desa. Sesampainya di desa, hasil tebangan itu dibagi lah. Dari empat orang ini, ada yang mengambil papan untuk dijadikan dinding rumah, ada yang mengambil kayu persegi untuk dijadikan tiang rumah, dan mereka pun memulai untuk membangun rumah. Namun, dari empat sekawan, ini kan sudah diperingati oleh sosok gaib itu. Kalau kalian memaksakan diri, ngikutin kata hati kalian yang serakah, untuk membawa kayu ini pulang ke desa untuk kalian jadikan rumah. Salah satu dari kawan kalian ini, tidak akan bisa keluar dari hutan ini, dan apa yang dikatakan sosok gaib ini pun benar-benar terjadi. Sesampainya di desa, setelah mereka berbagi, ada yang mengambil papan tadi, ada yang mengambil kayu, temannya yang kesurupan ini tiba-tiba menghilang. Mereka gak sadar. Setelah temannya ini membantu untuk memikul kayu, kayu-kayu itu diturunkan di desa, temannya ini dalam keadaan tidak sadarkan diri, berjalan masuk ke dalam hutan lagi dan menghilang. Dan kejadian ini menghebohkan warga. Kepala kampung mulai turun tangan, mengumpulkan warga-warga yang ada di sana, untuk membantu pencarian. Dan pencarian ini dilakukan kurang lebih sekitar dua hari. Barulah, sosok dari orang yang hilang ini ditemukan. Itu pun dengan syarat. Setelah mereka melakukan mediumisasi, dengan dibantu oleh ulama yang ada di kampung, penghuni desa gaib yang ada di mentawa ini, meminta ganti. Meminta ganti dengan seekor kerbau. Kalau memang teman kalian ini mau pulang, lepaskan kerbau di tempat mereka menebang kayu. Barulah, kawan kalian ini bisa pulang. Kalau tidak, selamanya dia akan menjadi warga mentawa. Dan warga desa pun mulai urunan. Mereka patungan untuk membeli seekor kerbau, dan setelah prosesi adat dilakukan, kerbau itu dilepaskan dengan beberapa sesaji yang lain, warga yang kesurupan ini, yang tiba-tiba menghilang pun, keluar dari dalam hutan, dan bisa sadarkan diri. Nah, sesampainya di desa, warga itu menceritakan, kalau tempat yang mereka tebang ini ya, kayu-kayu besar yang mereka tebang ini, itu adalah rumah. Rumah yang sangat megah sekali. Kalau kita lihat dengan secara mata Zohir ya, dengan mata Zohir, itu ya batang-batang kayu besar, semak belukar di tengah hutan. Tapi ya, kalau setelah aku masuk ke sana, dalam keadaan aku yang nggak tahu kenapa, tiba-tiba aku berjalan ke sana, melihat ada gerbang besar, dan aku masuk di sana, disambut oleh warga-warga yang menggunakan pakaian yang sangat rapi sekali. Dengan pakaian yang sangat bagus sekali, mereka menyambutku dengan ramah. Dan aku bisa melihat, kehidupan yang ada di sana, sudah jauh lebih maju dari kehidupan kita yang ada di desa ini. Namun, warga itu mengatakan, warga yang hilang di desa gaib ini mengatakan, dia cuma merasa sebentar saja. Cuma, palingan kalau dihitung dalam waktu di dunia luar, palingan cuma sebatang rokok. Padahal dia sudah hilang selama dua hari. Jadi, dia tidak bisa menceritakan panjang lebar ya, apa yang terjadi di sana, karena dia merasa waktunya sangat singkat sekali. Lalu, setelah kejadian ini berlalu, rumah-rumah warga yang dibangun dari hasil kayu yang ditebangnya di desa gaib mentawa, itu hampir setiap malam. Rumah-rumah warga yang mengambil kayu dari desa gaib mentawa ini, hampir setiap malam didatangi oleh sosok. Tapi, sosoknya ini tidak menyeramkan, sosoknya ini cuma terlihat seperti manusia pada umumnya, tapi sosok itu bisa menghilang. Nah, jadi, di salah satu rumah warga yang berinisiatif untuk mencari kayu, menebang kayu di desa mentawa, desa gaib mentawa yang ada di tengah hutan ini, itu rumahnya kan, hasil kayunya itu dijadikan papan. Dijadikan dinding, dan hampir setiap malam, itu ganti-gantian. Kalau nggak anak kecil yang datang, ngetok-ngetok, tok-tok-tok-tok, tok-tok-tok-tok, bang, bang, ya, manggil-manggil seperti itulah. Ketika, pemilik rumah ini keluar, dia melihat nggak ada orang. Tapi, di kejauhan dia melihat seperti ada orang yang memperhatikannya, seperti ada sekeluarga yang memperhatikannya. Di situ terlihat ada seorang laki-laki yang bertubuh besar, ada seorang wanita yang sedang mengendom anak, dan beberapa anak kecil lainnya. Tapi ketika didekatin, sosok itu menghilang. Dalam hitungan detik, dalam hitungan kejapan mata, ketipan mata, sosok itu menghilang dari hadapan orang ini. Dan dipercaya, orang-orang yang mendatangi, yang ngetok-ngetok pintunya itu, yang ngetok-ngetok dinding, yang dibuat dari kayu yang diambil dari desa Mentawa ini adalah, orang-orang gaib yang ada di desa Mentawa. Mereka meminta kembali. Papan-papan yang sudah ditebang, kayu-kayu yang sudah ditebang itu, minta dikembalikan lagi ke desa Mentawa, karena itu adalah rumah mereka. Dan kejadian ini hampir setiap malam dialami oleh warga tersebut. Karena pada saat itu, lampu belum masuk di kampung mereka. Jadi, rumah yang dibangun dari hasil kayu yang diambil dari desa Mentawa ini kan bukan cuma satu rumah. Ada empat rumah yang dibangun dari hasil kayu tebangan di desa Mentawa ini. Empat rumah ini hampir setiap malam didatangi oleh sosok gaib. Dan mereka pun ketakutan. Walaupun sosok itu, wajahnya nggak menyeramkan, tapi bikin merinding lah ya. Orang tiba-tiba ngetok, tapi tiba-tiba hilang. Dalam hitungan detik, dalam sekejap mata, orang-orang itu bisa menghilang dari pandangan kita. Dan akhirnya kejadian ini pun kembali dirembukkan, oleh kepala desa. Kepala desa mengatakan, walaupun kita sudah melepas ekor kerbau untuk, ya, permintaan maaf lah ya, atas perbuatan kalian, tapi kan kerbau itu hitungannya untuk menebus teman kalian. Menebus jiwa yang akan mereka ambil. Ya, wajarlah. Kalau kayu-kayu yang kalian tebang, papan yang sudah kalian jadi rumah ini, kita kembalikan lagi ke desa Gaib Mentawa. Singkat cerita, mereka pun mengambil semua bahan bangunan yang sudah dipasang, ya. Dibongkar lagi sama mereka, dan bahan-bahan bangunan itu dikembalikan lagi ke desa Gaib Mentawa. Nah, kejadian-kejadian yang baru-baru terjadi. Ya, sempat viral juga diceritakan di Jambi, ya. Kejadiannya kurang lebih sekitar tahun 2009 yang lalu. Jadi, di daerah Sarolangun ini kan daerah tambang. Ya, banyak tambang emas di sana. Dan bahkan sekarang pun sudah banyak tambang batu bara di sana. Jadi, salah satu perusahaan tambang yang ada di Jambi. Perusahaan tambang itu mengolah beberapa alat berat. Nah, jadi ketika mereka ini sedang, apa ya, sedang kesulitan ya dalam mencari operator untuk mengoperasikan alat beratnya, tiba-tiba datang seorang pemuda, yang nggak tahu pemuda itu datang dari mana, menawarkan diri untuk menjadi operator alat berat. Nah, jadi pimpinan tambang ini, ya, setujulah ya. Senanglah hatinya kalau ada orang yang tiba-tiba datang menawarkan diri untuk menjadi operator dan ketika ditanya berapa bayarannya. Pemuda itu pun mengatakan, ya, terserahlah mau dibayar berapa. Dan kesepakatan pun terjadi. Pemuda itu disuruh untuk mengoperasikan salah satu alat berat yang ada di sana, ya, eskapator yang ada di sana, dan pemuda itu pun mulai bekerja. Tapi kejadian-kejadian aneh yang kerap kali terjadi di tambang itu adalah ketika malam hari, ketika waktunya istirahat, seluruh operator, seluruh pekerja tambang itu pada ngumpul, pemuda itu selalu menghilang. Dan ketika subuh hari, ketika matahari sudah mulai muncul, jam operasional dari tambang itu sudah dimulai, pemuda itu muncul lagi dan nggak tahu munculnya dari mana. Karena teman-temannya ini penasaran, pemuda ini ditanyalah, ya, sama teman-temannya yang ada di sana. Kamu tuh kemana kalau malam? Kamu tidur di mana? Dan pemuda ini pun menceritakan, rumahku dekat sini kok, nggak jauh dari sini. Jalan kaki pun nggak sampai 15 menit. Nah, orang-orang yang ada di tambang itu bingung. Sedangkan mereka ini sedang berada di tengah-tengah hutan. Permukiman warga terdekat dari tambang itu jaraknya puluhan kilometer. Nah, salah satu operator juga ya, operator alat berat yang sama-sama mengoperasikan ekskapator bertanya, di mana bro? Istilahnya kayak gitulah, bahasa gaulnya. Di mana bro rumahmu? Ajaklah aku ke sana dan pada suatu hari, temannya yang penasaran di mana rumah temannya yang mahluk gaib ini pun diajak. Diajak berjalan kurang lebih sekitar 15 menit dan sesampainya di sana. Nah, dia cuma menemukan hutan belantara yang nggak ada ujungnya dan pemuda itu mengatakan, di sinilah rumahku dan pemuda gaib itu pun hilang dari hadapannya dalam hitungan detik. Sekejap mata pemuda itu hilang dan temannya yang dibawa ke sana ini ketakutan. Lari ke kem dan menceritakan kejadian ini. Karena si pemilik tambang tahu kalau ini adalah peringatan dari sosok gaib yang ada di desa Mentawa. Mereka merasa terganggu dengan aktivitas tambang ilegal yang mereka lakukan. Si pemilik tambang pun tidak mau mengambil resiko. Tambang tersebut pun digeser dan tambang yang dibuka di dekat desa gaib Mentawa ini pun ditutup. Nah, itu adalah salah satu kejadian yang terjadi di sekitaran tahun 2009. Dan ada lagi, kejadian yang dialami oleh Sales Motor. Nah, di kisaran tahun 2014, itu kan Kawasaki Ninja 250 cc, itu kan sedang heboh-hebohnya. Sedang booming lah. Nah, salah satu dialer yang ada di Sarolangun ini. Itu didatangi oleh sepasang suami istri. Dengan penampilan yang rapi, dia memesan 4 unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc. Minta diantarkan di perbatasan antara Sarolangun. Jadi, di situ ada sebuah jembatan. Nah, di dekat jembatan itu, tepatnya di sebelah kanan jembatan, itu adalah hutan Belantara. Yang dipercaya oleh warga, di hutan itulah terdapat desa gaib Mentawa. Jadi, ketika salah satu pegawai atau sales ini diajak survei di mana titiknya akan diantarkan, ketika dia sampai ke sana. Dengan diantar oleh sepasang suami istri yang memesan motor 4 unit ini, dia melihat kalau di dekat jembatan itu ada sebuah rumah yang sangat besar sekali. Rumah yang sangat mewah sekali. Dan dia yakin, kalau orang ini, orang kaya, wajarlah kalau beli motor itu sekali empat. Setelah si pemuda ini dikasih tahu, nanti motornya diantar di sini, rumah saya di sini. Pemuda sales ini pun kembali ke dialernya untuk mempersiapkan 4 unit motor. Setelah 4 unit motor ini dinaikkan ke atas mobil. Diantarlah, dari dialer, diantar ke rumah si orang ini yang ada di dekat jembatan tadi, sesampainya di sana. Pemuda ini, antara percaya dengan nggak apa yang dialaminya, rumah itu sama sekali tidak ada. Yang tadinya dia melihat rumah yang sangat mewah. Sekarang yang ada di hadapannya adalah hutan yang sangat lebat sekali. Dan yang menjadi pertanyaan si sales motor Kawasaki ini adalah, siapa sepasang suami istri itu? Membeli motor Kawasaki 250 cc, 4 unit dibeli sama dia dan dibayar dengan tunai. Nah, jadi karena dia masih penasaran, dia mencoba untuk mencari rumah warga terdekat. Dia mengatakan rumah warga terdekat ini, jaraknya cukup jauh lah. Sekitar 20 menit, barulah disitu dia bisa bertanya kepada seseorang. Ketika dia bertanya, mohon maaf Bu, saya mau nanya. Ibu tahu nggak jembatan yang ada di sana? Iya, saya tahu. Hampir setiap hari lah saya lewat di sana. Memang kenapa? Disitu ada rumah, nggak Bu? Ada rumah besar nggak di dekat jembatan itu? Rumah yang mana? Itu loh, di ujung jembatan itu ada rumah yang besar. Orang yang ada di rumah itu memesan motor 4 unit. Sudah dibayar cash, tuh motornya ada di atas mobil. Saya diajak untuk melihat rumahnya. Nanti kamu ngantar motor ini di sini, saya balik ke dialer lah untuk nyiapin motor. Ketika saya bawa motor, rumah itu udah nggak ada lagi. Nah, jadi di sini warga yang mendengarkan cerita itu ketawa. Dia mengatakan, itu hal yang wajar. Kamu tuh sedang dikerjain sama orang yang ada di dusun mentawa. Nah, mendengar dusun mentawa, pemuda itu langsung merinding dan dia mengatakan, ciri-ciri orang itu sama sekali tidak terlihat kalau mereka adalah malu gaib. Mereka berpenampilan rapi dan membawa uang cash. Nah, orang yang ditanya oleh sales motor ini kembali bertanya, coba kamu cek lagi duit yang diantar sama orang yang dari desa mentawa itu. Kamu cek lagi, duitnya masih ada apa nanti? Jadi si sales motor ini kembalilah dengan membawa 4 unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc, kembali ke dialernya sesampainya di dialer. Pemuda itu bertanya, dengan kasir yang menerima uang yang cukup banyak, dengan pembayaran 4 unit sepeda motor, nanyalah dia. Mbak, duit bapak-bapak yang mesen 4 unit motor tadi, ada nggak? Adalah di berangkas, dia bilang. Memang kenapa? Coba cek dulu, mbak. Memang cek kenapa? Rumah bapak ibu itu nggak ada. Warga setempat mengatakan kalau orang yang datang ke sini tadi adalah orang dusun gaib mentawa. Nah, kasir dari perusahaan motor ini kaget. Dia ngecek ke berangkas dan ternyata uang itu udah nggak ada lagi. Uang yang segepok, yang untuk dibayar beli 4 motor Kawasaki Ninja 250cc, yang sudah diterimanya, kuitansi sudah dibuat, itu udah nggak ada lagi. Raib. Raib nggak tahu kemana. Nah, jadi kejadian-kejadian misteri ini memang sering sekali terjadi di sekitaran di daerah Sarolangun. Tepatnya di dekat hutan ya. Di dekat hutan yang dipercaya itu adalah desa gaib mentawa. Lalu, ini ada cerita lagi yang dialami oleh salah satu kerabat dari Om Jawahren. Yang mana Om Jawahren ini kan sering nih jadi narasumber untuk menceritakan kisah misteri yang terjadi di kampungnya, yang ada di Margo Tanah Renang, tepatnya di daerah Bangko. Nah, dari Bangko ke Sarolangun itu jaraknya nggak terlalu jauh lah. Kisaran hutan yang dipercaya sebagai tempat desa gaib mentawa ini berada pun di sekitaran Bangko dan Sarolangun. Nah, Om Jawahren sempat bercerita kepada saya. Masih keluarga dari Om Jawahren, masih sananya, itu pengurus salah satu pondok pesantren yang ada di sana. Yang mana pondok pesantrennya itu di bawah bukit. Tempatnya bagus, Om Jawahren bilang. Jadi, dari pondok pesantren itu bisa ngeliat ke atas bukit. Bukit yang dipenuhi dengan hutan-hutan besar. Nah, kalau setiap malam-malam tertentu, santri-santri yang ada di pondok pesantren ini sering mendengar suara-suara aneh yang ada di atas bukit. Suara-suara pesawat lewat tengah malam, suara-suara kelakson mobil, suara-suara musik, itu kerap didengar oleh santri. Ketika santri ini bertanya kepada ustad atau kepada pengurus pondok pesantren, mereka mengatakan kalau itu aktivitas yang ada di desa mentawa. Jadi, memang desa gaib mentawa ini memang sejuta misteri. Banyak sekali kejadian-kejadian misteri yang ada di sana. Kisah yang barusan saya ceritakan ini adalah versi pertama. Versi pertama yang saya dapat menurut cerita warga setempat. Namun, ada versi kedua. Cerita atau sejarah dari desa mentawa ini. Jadi, ceritanya begini. Desa mentawa ini dipercaya adanya desa mentawa ini jauh sebelum zaman penjajahan Belanda. Dipercaya desa mentawa ini ada di zaman-zaman kerajaan atau kesultan yang di Jambi dulu. Desa mentawa ini sudah ada. Namun, desa mentawa ini belum ditutupi dengan limunan. Nah, orang-orang yang ada di desa mentawa ini memang orang-orang yang diberikan Allah subhanallah kelebihan. Mulai dari mereka adalah alim ulama, mereka penghapal Al-Quran, mereka taat beribadat, dan mereka juga diberi kemampuan kebatinan yang sangat tinggi sekali. Jambi sendiri termasuk lima daerah yang paling sulit dimasuki oleh tentara Belanda. Wilayah-wilayah lain sudah dikuasai oleh Belanda, namun Jambi termasuk lima daerah yang paling lambat, paling susah untuk diduduki oleh tentara Belanda. Hal ini, ada campur tangannya dari desa mentawa ini. Kekuatan gaib yang ada di desa mentawa lah, yang meliputi Jambi. Bahkan sampai hari ini, dipercaya desa mentawa menjadi salah satu titik gaib, salah satu titik energi gaib yang paling besar di Jambi. Selain yang berada di desa pijuan, selain kekuatan yang ada di kerinci, di daerah serampas, dan salah satunya di daerah mentawa. Nah, jadi, menurut cerita yang saya dapat, cerita yang saya dapat turun-temurun, desa gaib mentawa ini sudah ada sejak zaman kesultanan dulu. Tapi, sewaktu di zaman kesultanan, desa gaib mentawa ini belum ditutup dengan limunan seperti cerita yang saya ceritakan di awal tadi, yang merupakan versi dari cerita yang ada di masyarakat setempat yang di sekitaran daerah mentawa ini. Nah, yang akan saya ceritakan ini adalah kisah turun-temurun yang saya dapatkan kalau desa mentawa ini tiba-tiba saja menghilang, karena penduduk yang ada di sana memiliki kelebihan dan memiliki kemampuan kebatinan yang sangat tinggi. Seketika saja, desa mentawa ini menghilang dan tidak dapat diketemukan. Namun, sebelum desa mentawa ini hilang, ini sudah ada tanda-tandanya, tanda-tanda yang ga wajar. Desa mentawa ini menurut cerita yang saya dapat turun-temurun dari keluarga saya. Desa mentawa ini berbatasan dengan sebuah aliran sungai. Ada yang mengatakan aliran sungai itu adalah aliran sungai jernih, ada juga yang mengatakan aliran sungai itu adalah aliran air sungai hitam. Nah, di perbatasan antara desa mentawa dengan desa yang ada di luar sana, itu ada sebuah anak sungai yang tidak terlalu lebar dan aliran sungainya tidak terlalu deras. Jadi, di pinggir sungai tersebut tumbuhlah sebatang pohon cabai. Tapi, pohon cabai ini tumbuhnya ga normal. Yang biasanya, pohon cabai itu besarnya, paling besar ya, ukuran batang pohon cabai itu paling besar yang pernah saya lihat ya, itu palingan sekepal tangan inilah. Itu batang yang sudah sangat besar sekali. Tapi, menurut cerita di zaman dahulu kala, pohon cabai yang tumbuh di dekat aliran sungai tersebut, di pintu gerbang untuk masuk ke desa mentawa, itu besarnya melebihi pohon nangka. Sahabat-sahabat bisa bayangkan. Besarnya seperti apa? Nah, jadi, dengan adanya pohon cabai yang ukurannya besar seperti pohon nangka ini, itu menandakan kalau kita sudah sampai ke wilayah perbatasan desa mentawa. Nah, jadi, di dalam desa gaib mentawa ini ada pemimpinnya. Namun, nama pemimpinnya tidak bisa saya sebutkan karena ini sangat sensitif sekali. Jadi, ini juga ada sangkut-pautnya dengan sejarah. Jadi, saya nggak mau salah-salah cakap, salah ucap. Jadi, mungkin namanya tidak saya sebutkan. Nah, nama yang akan saya sebutkan ini memang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Kami memanggilnya dengan nama Datuk. Nah, jadi, pada zaman dahulu, kalau Datuk ini mau keluar dari desa mentawa, itu dia menggunakan perahu. Namun, perahu-nya ini tidak dibawa masuk ke desa mentawa. Perahu-nya itu cuma dikebatkan. Diikat di bawah pohon cabai yang ukurannya mencapai pohon nangka. Nah, jadi, kalau ada orang melihat, itu ada perahu yang diikat di pohon cabai itu, itu adalah perahu si Datuk. Orang-orang pun tidak berani meminjam perahu tersebut, tidak berani mendekati perahu tersebut. Tapi, kalau ketika orang datang ke sana, orang yang nggak sengaja lewat lah, melewati pohon cabai yang besar ini, kalau mereka tidak melihat perahu, berarti di sini Datuk sedang keluar. Datuk sedang masuk ke alam manusia untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar sana. Dan, menurut cerita yang saya dapat, masyarakat desa mentawa ini, ketika dia melewati aliran sungai tersebut, melewati batas pohon cabai yang ukurannya mencapai pohon nangka ini, mereka itu layaknya manusia pada umumnya. Mereka bisa terlihat dan mereka berinteraksi dengan masyarakat di luar. Bahkan begini, masyarakat desa mentawa itu sering keluar. Nah, zaman dulu, ketika masyarakat desa mentawa ini keluar, mereka tidak menggunakan uang untuk menjadi nilai tukar kalau mereka ingin belanja. Mereka membawa emas. Emas yang mereka bawa itu, bongkahan emas yang mereka bawa itu, besarnya seperti bongkahan kunyit. Jadi, beberapa warga yang berjualan di pasar, beberapa kali, mereka ini melakukan transaksi lah. Dengan orang-orang yang ada di desa mentawa. Ketika orang desa mentawa ini, orang-orang gaib yang ada di desa mentawa ini, selesai membeli barang-barang yang mereka mau beli, itu ditinggalkannya lah. Bongkahan-bongkahan emas yang ukurannya sebesar kunyit. Dan itu menandakan, kalau orang yang sedang ada di hadapannya ini, yang membeli barang dagangannya ini adalah orang yang berasal dari desa mentawa. Nah, itu cerita yang saya dapat dari turun-temurun, cerita tentang desa mentawa. Dan orang-orang yang berasal dari luar, yang bukan berasal dari desa mentawa, mereka juga bisa masuk. Masuk ke dalam desa mentawa. Tapi tidak sembarangan orang yang masuk ke sana, yang dapat melihat kehidupan yang ada di dalam desa mentawa. Dan di bagian selanjutnya, saya akan menceritakan kisah misteri. Seseorang yang masuk ke dalam desa mentawa, dapat melihat kehidupan yang ada di desa mentawa, dan dia tersesat selama seratus hari. Beliau berinteraksi dengan masyarakat mentawa, dan beliau ini tidak diizinkan keluar dari desa mentawa. Karena beliau ini sudah dianggap menjadi warga desa mentawa. Dan selanjutnya, di part yang ketiga, saya akan ceritakan. Seseorang yang menikah dengan warga desa mentawa, sampai dia memiliki seorang anak. Seorang anak yang, kalau kita lihat dengan mata zohir ya, anaknya ini tidak terlihat. Namun orang-orang yang memiliki kemampuan kebatinan, dia dapat melihat. Anak kecil yang selalu mengikuti orang tersebut. Mudah-mudahan sahabat suka dengan cerita misteri yang ada di desa mentawa. Untuk kisah yang pertama ini, saya hanya sedikit membuka tentang asal-usul, dan pandangan dari masyarakat tentang desa mentawa. Insya Allah, kalau sahabat-sahabat suka, part kedua dan part ketiga akan saya ceritakan. Tolong, tulis komentar di bawah. Setuju nggak? Saya ceritakan kembali kisah mentawa di bagian kedua dan di bagian ketiga. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Mohon maaf untuk sahabat-sahabat masyarakat Jambi, sedulur-sedulur yang ada di Jambi, jika kisah yang saya ceritakan ini tidak sesuai dengan pendapat sahabat-sahabat semua. Karena kisah yang saya bawakan ini merupakan kisah nyata yang saya dapat dari beberapa narasumber, beberapa cerita yang berkembang di daerah Jambi. Karena lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta dibalik sebuah realita. Saya Ari Wijaya mengucapkan wabilahi taufiq walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.